Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang hari ini kita akan ngecek anakan burung ya itu burungnya pada nyantai itu degenteng sana itu burungnya sedang pada ngasok ngasok alias ngadem nah ini kita lihat alhamdulillah ya itu anaknya udah mulai gede coba Bismillahirrahmanirrahim tapi kita lihat atasnya dulu ya ini nanti ngamuk biasanya nyabet yang ini juga mulai gede awas njip awas ya nanti ketendang tuh anaknya juga mulai ini yang anaknya tritis 2 terus tritisnya mana tuh tuh pada nyantai disana enak aja anaknya ditinggal kalau ini anaknya ini dijagain nih ini yang gambir nih nah tritisnya dateng nih bapaknya nih giliran dibilangin diomong-omongin dia dateng nih megan pelantong selap terus itu di dalam sana ada merpati pos satu satu anakan nah mana kelihatan gak nih itu merpati pos yang gak kelihatan ya kalau yang selap putih ini sayapnya ini ini anaknya ini nih jadi kita merpati pos tuh anaknya orang lain terus kita taruh disitu mudah-mudahan dipakani ternyata dipakani diurusin sama ini Alhamdulillah ini baik banget ya nah terus ini kayaknya lapar nih tuh ini harus dikasih makan anaknya tapi kayaknya anaknya udah udah penuh juga nih tuh udah anteng umuran berapa ini ada umuran seminggu kali ya ini ya tuh set udah udah penuh nih tinggal bapaknya ini kasih makan ini tritis warnanya tritis selap-selapnya sebelah doang putih ini kayaknya coba kita colok-colok gak kelihatan eh gak dah udah nyampe masih sih belum belum penuh banget ini masih harus makan nanti kita makanin di bawah aja yang pasti ini ini juga kayaknya nunggu makan biasanya tuh wuih wuih nunggu makan ya kamu nunggu makan kan ya kayak njip ini ya njip suka makan eh eh kayak njip kan ya ini nih orangnya suka makan wuih kenapa dia suka makan karena dia gak tau nih kenapa nih kalau yang ini khusus yang ini setiap ada nasi ada apa aja dimakanin semuanya orang bawa plastik orang bawa paku langsung ngejar dikira jagung kali ya tuh keren gagah pantong nah itu nanti kita akan kasih makan lagi yang itunya ya tapi sebelum kesana disini tadinya ada ada telor nih disini tapi telurnya calang atau koplak jadi dia harus bertelur bertelur lagi tuh lagi pada nyantai dulu di atas sana ya nanti mudah-mudahan segera bisa bertelur lagi nih disini ini kendalanya masih muda kalau yang disini kemarin kendalanya masih muda jadi kayaknya belum berpengalaman bertelur ya mudah-mudahan nanti nih setelah telur ini yang kedua bisa bertelur tadi nyepik terus beranjak apa namanya mulai dewasa terus kemudian bertelur nah telurnya satu kan harusnya telurnya dua telurnya satu ya biasalah kalau merpati itu kalau baru-baru bisa nelor biasanya sekali gagal ya sama ya kayak manusia juga kadang ada keguguran segala macam gitu ya kalau baru pertama kali nah ini ini warnanya kayaknya yang satunya agak-agak putih ya tuh mulai kalau yang satunya mulai muncul bulu-bulu hitam tuh disini kalau ini ya karena ini karena bapak ibunya gambir kayaknya kemungkinan anaknya juga gambir juga warnanya oke sekarang kita mau turun kita telah menyelesaikan kandang tower disitu ya Alhamdulillah tuh eh tinggal nutup bawah ternyata belum selesai kalau secara atas ini udah selesai tadi malam juga udah bisa ditempatin dua burung dua pasang jadi ini ada satu berapa lantai nih satu dua tiga empat ada empat lantai dan makin kebawah makin luas apartemennya tuh di atas juga makin luas lumayan ada beberapa kamar-kamar tuh di atas ya thank you very much for watching see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh 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 waduh